Intro Terutama Baswe ini jujur aja saya kecewa berat ya Jangan ada pikiran dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat Ingin mencari untung dari situ Saya akan menyuarakan terus dimana saya ada kesempatan Karena itu adalah salah satu solusi Saya kira ini tinggal keputusan pemerintah pusat aja Harus ada sebuah political will Berbicara soal Jakarta dengan berbagai warnanya saat ini Lama Sutioso tidak bisa dipisahkan Mantan Pangdam Jaya ini pernah membuat gebrakan di bidang transportasi Dalam 10 tahun masa kepemimpinannya Membindai ke Jakarta Apa tanggapan Sutioso mengenai kondisi Jakarta saat ini Benarkah beliau kecewa dengan kondisi Baswe Dan apapula pendapat Sutioso mengenai Fauzi Bowo Yang menggantikan dirinya memimpin DKI Jakarta sebagainya Simak wawancara Newsmaker Interview dengan mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso berikut ini Malapetaka akan melanda Jakarta tahun 2012 Ramalan itu bukan datang dari ahli nujum Tapi dari mantan gubernur DKI Jakarta Menyebut Malapetaka akan datang pada tahun 2014 Sudah demikian gawat kah kondisi Jakarta saat ini di mata Sutioso? Dan aku pernah bilang bahwa Jakarta itu akan tenggelam lebih cepat 2012 Bukan tenggelam ya tetapi akan terjadi setak Ini bicara soal lalu lintas Kajian ilmiah para pakar pada tahun 2013 Kalau pemerintah daerah tidak melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk mengatasi lalu lintas Maka akan terjadi setak di tahun 2014 Nah berdasarkan penjelasan para pakar transportasi itulah Maka saya melakukan langkah-langkah yang konkret Yaitu membuat satu jaringan transportasi yang kita sebut PTM Pola Transportasi Makro Yang basicnya adalah kendaraan massal Kendaraan massal yang paling kecil namanya busway Terus di atas busway atau 3 meter dari tanah itu ada monorail Lalu di bawah tanah ada MRT atau sapi Lalu kita juga memanfaatkan alternatif waterway Dari kanal barat dan kanal timur Nah jaringan ini juga bukan mengakses di titik-titik di Jakarta Tetapi juga mengakses tetangga kita Di Pokerang, Poker, Bekasi Daerah sapelit Jakarta itu Karena sudah disurvey juga pada tahun 2003 2003 lah ini ya Itu sudah ada 600 ribu kendaraan masuk Dari kota-kota satelit itu Sekarang ini kita bicara ini sudah 700 ribu 2003 itu kan sudah ada tuh ya pak Prediksi seperti itu Sekarang sudah 2010 7 tahun sudah berlalu Malah keadaannya tidak menjadi lebih baik kan Ya makanya terus saya memprediksi lebih cepat 2012 Karena sejak saya tinggalkan kan enggak ada penambahan yang signifikan Misalnya busway Busway itu kan 15 koridor Saya sudah selesaikan 7 Plus 3 infrastruktur 8, 9, 10 Nah sekarang sudah 3 tahun saya pensiun kan baru 8 yang Ya 9, 10 nya masih Malah dirampokin orang kan anunya kena haltanya segala macam Malah tidak terawat Nah artinya kalau enggak kita kebut 2014 tadi Lalu gugur gitu akan lebih cepat Sutyoso meninggalkan warisan yang kini menjadi idola Sekaligus menjadi masalah saat ini Yakni transportasi masal busway Idola karena membersitkan harapan sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan ibu kota Masalah karena sarana busway saat ini mengecewakan Kita tahu busway yang sekarang sudah berjalan Koridornya buswaynya juga bermasalah Koridornya juga kurang terawat Armada aja sendiri pun kurang Itu bagaimana tuh? Ya itulah sekali lagi kan tugasnya para pemimpin kan Di pemerintah daerah gitu kan Nah gubernur kan dibantu beberapa dinas Ada dinas perhubungan dan lain-lain yang terkait dengan masalah ini Nah memang jadi pemimpin itu kan tidak mudah kan Kita selalu ingin populis gitu lah Ingin populer pokoknya silahkan lah Sepeda motor, mobil kalau masuk jalan busway biar cepat gitu Padahal itu kan tidak bagus kebijakan kayak begitu kan Kalau saya tetap saya larang Karena namanya busway itu dimana-mana yang kita adopsi dari Amerika Latin itu selalu steril Dia ada jarur eklusif Itu sebabnya orang pada jeles sama busway Supaya kalau jeles masuklah ke kendaraan itu kan Mestinya harus dijaga itu tadi kan steril Dijaga perawat Karena itulah saya menganggap bahwa transportasi itu adalah public service Jadi jangan ada pikiran dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat Ingin mencari untung dari situ Ini bisnis atau proyek Jadi karena itu lalu saya subsidi Waktu tujuh koridor aja subsidi-nya sudah kira-kira ingat saya 230 miliatan lah Satu tahun, enggak sekecil Karena itu masyarakat bisa 3,5 ribu beli-beli Jakarta dari mana Junturungannya kan hitung-hitungan besinisnya kan Karena kita subsidi Nah saya juga berdebat habis untuk meloloskan subsidi ini di Dewan Saya jelaskan, lihatlah yang naik busway itu siapa Dan busway itu kan orang-orang yang susah lah gitu Menengah banyak-banyak Tapi yang banyak itu bapaknya Layak kita subsidi Keuntungan dari transportasi itu adalah keuntungan tidak langsung Peluang kerja, peluang keuntungan, peluang bisnis bisa lancar Itulah keuntungannya Penggunaan kendaraan pribadi mulai berkurang Artinya penggunaan bahan bakar pun berkurang sangat signifikan Ingat enggak waktu saya gubernur Ada cerita mobil Vapras masuk ke Jalut Basli Iya, iya Saya jujur aja uring-uringan Problematika Jakarta yang demikian masif Tentu tidak bisa diatasi semudah membalikan telapak tangan Tapi untuk mengatasi permasalahan kota ini tanpa terobosan dan juga keberanian Tentu saja membuat banyak orang kian kehilangan harapan Fauzi Bowo yang kini memimpin DKI Jakarta bukanlah orang asing bagi Sutyoso Pria yang biasa disampa Bang Foke dan populer dengan jargon serahkan pada ahlinya itu Adalah wakil Sutyoso ketika menjabat gubernur DKI Jakarta Tapi bagaimana Sutyoso melihat Jakarta khususnya transportasi busway yang digagasnya dulu di bawah komanda Foke saat ini Ada kontak-kontak gak Bang Yos dengan Bang Foke? Untuk ngomongin Jakarta apa? Mungkin Bang Foke pernah juga melakukan apa yang Anda lakukan? Tukar pikiran? Ya mungkin ya sibuk sekali dia ya barangkali ya Jujur saja memang diajak berdiskusi tentang Ano saya tidak pernah ya Kita kan orang timur ya kalau gerusak-gerusuk itu kan juga kita mau ya kalau kita diundang gitu kan Kita akan memberikan pemikiran-pemikiran kita Sekarang Bang Yos itu kan udah jadi keluarga Jakarta nih ya Gimana rasanya Bang Yos? Pernah naik busway atau merasakan macetnya Jakarta gitu bagaimana Bang Yos? Terutama busway ini jujur saja saya kecewa berat ya Karena busway itu satu mau suka mau tidak ya itu sudah menjadi primadunia transportasi masyarakat Utamanya masyarakat menengah ke bawah utamanya Ya mestinya kan kita pelihara yang pertama jalurnya steril itu mutlak Jalurnya steril supaya dia tidak terhambat kendaraan lain Sekarang kan wah semua bisa berebut masuk ke jalur busway Terutama di pramuka apa itu kan Ya kan akhirnya orang yang sudah pindah ke busway Kembalik lagi ke kendaraannya Pribadinya karena kendaraan pribadinya bisa masuk ke jalur busway Yang kedua, semua barang itu kan harus ada namanya perawatan Apakah itu bisnya, apakah itu infrastrukturnya termasuk jalur dan haltanya Kan harus tiap kali diperbaiki Nah lalu dijamin itu aman, nyaman ya AC-nya dingin Lalu juga haltanya juga bersih dan lain sebagainya Sekarang Afi ingat gak waktu saya gubernur ada cerita mobil BAPRES masuk ke jalur busway Ya kan, saya jujur aja uring-uringan karena kita pemimpin harus bisa memberikan keteladanan gitu kan Itu sudah aturan jelas-jelas khusus busway tulisannya Artinya Presiden, BAPRES, Gubernur juga gak bisa masuk ke situ gitu Kayaknya sekarang makin banyak Menteri yang pakai jalur busway untuk menghindari macet tuh Banyak Padahal sudah ada tulisan gitu di belakang busway itu saya lihat Jika kehadiran busway memberi harapan untuk mengurai kemacetan Jakarta Berbeda halnya dengan banjir yang selalu melanda Jakarta Berbagai langkah untuk mengatasi bencana tersebut masih sekedar wacana Akibatnya banjir tetap menjadi momok yang selalu menghantui warga Jakarta Dari gubernur yang satu ke gubernur yang lain Bang Bios, sekarang kita lagi di Kampung Pulau, Kelurahan Kampung Melayu Lengganan banjir Lengganannya banjir Iya Kenapa sih Jakarta tuh banjir menurut? Jadi, jadi gini ya, banjir di Jakarta itu ada tiga jenis ya ancamannya itu Yang pertama karena secara geografi Jakarta ini 40% dibawah permukaan air laut Seperti ini contohnya, ini dibawah permukaan air laut Karena itu kalau ada hujan lokal pun pasti akan ada apalagi di sebelah sini ada sungai kan yang meluap kemari Nah, yang kedua adalah rob Rob itu adalah, apa namanya, air pasangan dari laut Nah, itu juga menggembangkan banjir Terutama di daerah utara kan Yang ketiga, yang paling dahsyat itu adalah banjir akibat tiga belah sungai yang mengalir dari selatan masuk ke Jakarta Nah, itulah yang paling dasar itu Nah, sehingga apapun yang dilakukan di Jakarta ini ya Ya maaf saja ya, mungkin dari nasa kita perbaiki yang bagus Semasa yang berjalan Tetapi kalau di selatan tidak dilakukan langkah apapun itu untuk mengendalikan sungai Tiran 13 ini Ya tetap saja tenggelam Nah, masalahnya juga sungai-sungai yang Tiran 13 itu kan tidak terjangkau oleh DKI karena bukan daerah kita Berbatasan dengan daerah-daerah yang kan? Nah, daerah Bogor, Depok, ya ada tangan pesi Artinya sungai ini sebenarnya kan melewati tiga provinsi Ya kan, Jawa Barat, Banten, sama DKI Dan itu undang-undangnya ada dan itu harus ditangani oleh pemerintah pusat Tanggapannya pemerintah pusat apa sih Bang Yas? Mungkin waktu zamannya Bang Yas menjabat perjalanan itu Seperti begini ya, kalau pas banjir itu ada berduyun-duyun pas itu datang ke balik kota kan Dengarkan ekpos kita gitu kan Terus banyak rencana yang mau dikulirkan Begitu sudah surut karena mesin kemarau hilang lagi Jadi 10 tahun saya ngalaminya seperti itu Apa pemerintah pusat nggak bisa nge-push para gubernur Jawa Barat? Oh dia, sulit dia kan Ada yang lebih prioritas kok Kemudian ngurus DKI jadi aneh aja Kalau mereka harus ngurus DKI sementara dia masih punya kebutuhan banyak Api BD-nya juga tidak begitu besar Ya wajar aku bisa mengerti Sekali lagi nggak mungkin Tanpa ada lembaga diatasnya sebagai koordinator itu Ya pindah yang pindah ibu kota kan fungsi lain tetap disini Sebuah gagasan besar tidak selalu bisa direalisasikan Oleh seorang pemimpin bahkan sampai ia meninggalkan kekuasaannya Tapi biasanya gagasan itu tetap akan ada dalam mimpiannya Dan ia berharap gagasan besar tersebut bisa terwujud menjadi nyata Dalam cara dan waktu yang lain Terima kasih Konsep Megaport ini sudah pernah anda sampaikan Mungkin anda jual ke pemerintahan pusat? Saya kira sudah bulat balik termasuk kepada tetangga kita Waktu tokoh-tokoh terutama Jawa Barat yang mengira itu pencaplokan wilayah Saya minta izin kepada Mendagri Pak Ma'ruf waktu itu ya Untuk di... Saya ekus di... Di Depdagri gitu Menghadirkan semua kepala daerah Dari Bupati Jawa Barat datang, Banten datang Lalu para Bupati Wali Kota di sekitar kita tengah datang Saya jelaskan, saya ngomong kira-kira 1 sempur 4 jam lah Habis itu mereka paham dan mereka setuju Megaportan itu Tetapi sampai sekarang kan gak terrealisi Iya, kenapa gak terrealisi? Padahal kan sudah paham, sudah setuju, sudah menerima ide Megaportan itu Kitanya, tetapi yang akan membuat kan harus atas kita kan masalahnya Oke, yang mana adalah? Kalau mereka belum setuju atau apapun itu ya saya gak bisa menjawab kan Anda masih mau memperjuangkan konsep Megaportan ini kan? Saya akan menyuarakan terus dimana saya ada kesempatan Karena itu adalah salah satu solusi Dan janganlah kita menganggap Megaportan itu tabu gitu ya Karena itu proses alami terjadi dimana-mana Dan Pak Aski menguntungkan Kalau tadinya tetangga kita hanya dapat ketahnya Dia akan dapat maduinya Zaman Bang Yes Menjabat kita sering dengar konsep Megaportan Kalau sekarang kenapa gak terdengar apa memang program yang berbeda Atau ini konsep Bang Yes Menjabat? Enggak, saya kira ya karena waktu saya gubernur pun pengganti saya kan wakil gubernur ya Beliau juga sangat paham tentang ini Saya kira ini tinggal keputusan pemerintah pusat aja Harus ada sebuah political will untuk merealisir Megaportan itu Kalau enggak, enggak akan pernah selesai Walaupun misalnya ibu kota pindah kan ada wacana begitu kan Ya pindah yang pindah ibu kota Kan fungsi lain tetap disini Artinya dengan pindahnya ibu kota itu Yang enggak kebanjiran, yang kena macet kan Orang pemerintah pusat saja kan Yang ditinggalkan disini kan tetap kena banjir, kena macet kan Gitu Kalau dari Bang Yes Menjabat kapan ya Jakarta ini bebas macet sama bebas banjir? Ya kita perlu waktu tetapi maksud saya Adalah gitu ya langkah-langkah yang Yang konkret dan signifikan Artinya ini perlu dikebut Kalau tidak, sekali lagi saya yang mengatakan akan terjadi malah petaka kita Dengar-dengar jadwal keluar kotanya Bang Yes lagi padut nih ya Saya keliling-keliling itu dalam rangka konsolidasi Revitalisasi di daerah-daerah ya terutama kabupaten kota dan provinsi Plus juga temuk kader Saya sempat baca juga artikel ketika Bapak pergi ke Blora Mengatakan bahwa ada kritik lah untuk pemerintah pusat Tapi kalau kritik untuk pemerintah pusat kenapa Bicaranya di level daerah Bang Yes Kenapa nggak langsung aja ke Pak SBI kan Anda juga dekat hubungannya dengan Pak SBI Bukan karena pertanyaannya disana wartawanya kan Jadi harus ajab disana juga Saya kalau kritik itu selalu ingin memberikan masukan saja yang terbaik gitu kan Jadi namanya kritik itu kan bisa diterima bisa didengar bisa tidak gitu kan Pernah nggak sih Bang Yes kemudian bertemu dengan Pak SBI Memberikan mungkin tukar pendapat mengenai bagaimana mengatur Jakarta bahkan Indonesia Pertemuan saya terakhir dengan beliau kan Setelah saya terpilih menjadi ketua umum PKP Indonesia itu lalu dipanggil di istana gitu Jadi kita ya seling tukar-menukar pikiran Masih lingkup di dalam masalah kritik belum menyinggung yang lain Karena itu apabila saya dipanggil Tentu saya akan ceritakan sebaiknya Jakarta itu masuk tanpa tasnya diselesaikan bagaimana Tetapi kan masalahnya tidak mudah kan untuk ketemu beliau kan tidak mudah Bukannya lebih mudah Pak harusnya karena Pak SBI juga sempat jadi anak buah Bapak di kondamnya ya Ya sekarang kan udah terbalik aku jadi anak buah beliau kan Ya mungkin sibuk mungkin apa kan Semua kan protokoler kan yang atur kan Jadi saya juga nggak mau berusaha-gerusuh gitu ya Seenaknya mengikuti prosedur yang ada Apalagi orang Jawa kan kita kan sensitif soal kayak begitu kan Agis 2014 akan maju atau gimana Pak? Ya kita lihat kan waktunya masih 4 tahun kan Terima kasih bagi lo Saya doakan sukses untuk datang rumah saya Eh terima kasih banyak saya diberikan waktu dan ke tempatan Ya pemirsa itu dia tadi wawancara Newsmaker Interview dengan mantan pembunuh DKI Jakarta Semoga ada menikmatinya dan jangan lupa saksikan juga Newsmaker Hot Issues Setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat Sekarang saya Afiani Malik pamit terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Hanya jagasan itu akan tetap hidup dalam pikirannya Kita sebuah eh sebuah seorang ah ob赛 On non-mediatas Tidak 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 Tidak